Hai semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greston Channel dan di video kali ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel youtube ini. Thank you banget, udah banyak sekali request-an yang masuk, request-annya keren-keren. Hari ini kita akan bahas untuk SWI Network ya, SWI dan juga Concordium. Ini di request udah cukup lama dan ya baru kita bisa bahas. Oke kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari SWI. Hari ini SWI dipedagangkan di kisaran level 17.900 rupiah. Marketnya bisa dibilang mengalami kenaikan ya hampir 5% dalam 24 jam terakhir which is good. SWI ini merupakan sebuah project layer pertama teman-teman dimana fungsi dari SWI adalah sebagai koin tata kelola kemudian juga koin-koin yang mana di jaringan dari SWI itu banyak sekali proyek-proyek infrastruktur dan juga proyek-proyek yang inovatif yang bisa berguna bagi kehidupan ke depannya. SWI ini banyak sekali yang sudah berpartner ya. Kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Alibaba, kemudian juga Oracle Red Bull Racing, lalu ada Netmarble, yang suka main game pasti tahu, kemudian juga brand-brand yang lain teman-teman. Jadi bisa dibilang peluncuran awal pada proyek SWI itu mendapatkan lumayan banyak adopsi. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih memantau proyek ini dan juga perkembangannya seperti apa. SWI sendiri belakangan ada beberapa tour teman-teman, salah satunya di negara kawasan Asia Tenggara. Berita yang terakhir, mereka ada di Vietnam bersama dengan proyek-proyek lain kayak Pit Network, Scalop, Wave, Flow, dan juga proyek-proyek yang lain. Di sana mereka ada kegiatan gitu teman-teman, dan ini merupakan salah satu kegiatan yang diambil dalam tour mereka. Dan rumornya sih, beritanya itu mereka bakalan datang juga ke Indonesia. Dengan senang hati kami umumkan bahwa kini dapat mengakses mitra mereka di Indonesia yang namanya Naga Basuki, yang akan dirilis tanggal 21 Juni 2024. Naga Basuki menawarkan kesempatan untuk memenangkan perjalanan dua orang ke Bali dengan biaya yang ditanggung. Anda dapat terhubung dengan budaya lokal dan bla 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 bla. Anda dapat mengakses drop di 10 SWI selama satu jam. 50% hasil dari penjualan akan langsung dimanfaatkan untuk masyarakat lokal di pulau tersebut. Oke, ini ada kegiatan mereka di Bali ya nanti teman-teman. Ini ada semacam trip gitu bagi kalian yang memenangkan. Ini proyeknya dari Quantum Temple bersama dengan SWI Basecamp. Itu ada kegiatan. Kemudian kita lihat dari kerjasama yang lain, mereka ada kolaborasi dengan MyStandLab. Ini merupakan salah satu proyek protokol critical infrastructure yang ada di jaringan SWI Network. Mereka berpartner, terintegrasi untuk mengembangkan proyek AI. Teman-teman, ini berita yang juga sangat-sangat bagus. Kemudian SWI juga menjadi pilihan untuk proyek bernama Agora. Agora ini bakalan meluncurkan Australian Dollar. Berupa stablecoin yang bakalan running di jaringan dari SWI. Memanfaatkan jaringan dari SWI. Dimana Australian Dollar ini nantinya akan berfungsi sebagai salah satu stablecoin di beberapa platform DeFi. Ini merupakan sebuah berita yang juga sangat bagus ya. Karena kita bisa melihat nih, fungsional dari blockchain SWI ternyata bisa digunakan oleh banyak infrastruktur ekosistem yang ada di market crypto. Diharapkan sih adopsinya makin lama makin besar. Untuk market atau exchange yang bisa memperdagangkan SWI itu sudah ada di Binance, di Coinbase, OKEx, Bybit, Upbit, Kraken, Get.io, dan kawan-kawannya. Kalau kita lihat dari total supply, maksimum SWI ada di 10 miliar token. Sementara yang beredar baru 2,4 miliar saja. Jadi bisa dibilang masih terbilang jedak terlalu besar untuk supply yang beredarnya. Lalu bagaimana nih untuk price action? Apakah SWI cukup menarik atau tidak? Nah kita akan lihat dia dari price actionnya. Jadi SWI hari ini diperdagangkan di kisaran 1,1 Dollar. Pergerakan dari SWI bisa dibilang belum naik terlalu tinggi. Kalau kita bandingkan dengan banyak coin-coin yang lain. Kemarin SWI mampu naik sampai 2,15 Dollar. Tapi akhirnya harus koreksi. Karena memang tekanan jual yang terjadi pada market lumayan tinggi. Dan sekarang fase recovery sudah mulai muncul kelihatan. Dimana SWI kemarin sempat turun sampai level 0,89. Dan mantul teman-teman. Sehingga sekarang teman-teman bisa perhatikan harganya berada di kisaran 1 Dollar. Jadi bisa dibilang pergerakan SWI pelan-pelan sudah mulai recover. Dari MACD mengindikasikan tren yang bagus. Ada divergence. Full-disk divergence yang muncul. Dan ekspektasi kita adalah SWI bisa kembali melanjutkan kenaikan. Recover ke kisaran harga 1,4 Dollar. Dalam beberapa waktu ke depan. Dari volume perdagangan sebenarnya tidak terlalu besar. Dengan smart money yang cenderung kecil. Tapi saya masih percaya kalau SWI masih bakalan sangat-sangat menarik untuk pergerakan harga ke depannya. Jadi buat yang sudah hold tokennya. Sabar dulu. Masih harus bersabar sampai kira-kira proses koreksinya berakhir. Level 0,9 merupakan strong support. Andai kata kalau level tersebut kembali di breakdown. Bisa diperhatikan area 0,72. Sebagai level next support berikutnya. Target kita masih sama ada di 1,5 Dollar. Secara jangka pendek. Kemungkinan masih akan membutuhkan waktu. Tapi kalau jangka menengah. Antara 2024 akhir sampai 2025. Saya rasa target melampaui level 2 Dollar. Tembus all time high masih bisa terrealisasi untuk SWI ke depannya. Jadi sabar saja. Kita perhatikan terus berita-beritanya. Dan juga apakah proyeknya tetap survive atau tetap berkembang atau tidak. Itu sih paling buat SWI. Next kita akan bahas Concordium atau CCD. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 55 rupiah. Dari semua chart dia sudah turun sekitar 96%. Concordium turun parah banget. Ini kalau kita bilang ya hampir rug pull. Tapi rug pullnya tidak agresif. Tapi terjadi secara beruntun. Sejak 2022 memang bear market harganya terus menurun. Bahkan ketika Bitcoin mengalami bulis di 2023. Concordium tidak berkutik. Terus mendapatkan tekanan jual. Ada apa nih? Apakah proyeknya masih growth atau seperti apa? Mari kita telusuri dia lebih lanjut. Secara token maksimum. Supply maksimumnya ada di kisaran 13,18 miliar token. Yang beredar sekitar 9,5 miliar. Untuk pasarnya sendiri Concordium itu listing di CoinEx. KuCoin. Terus juga ada Bitfinex. Dan juga beberapa crypto exchange lain. Jadi tidak terlalu besar untuk pasarnya. Lalu apa nih proyek dari Concordium? Ini merupakan sebuah proyek protokol layer pertama. Yang memungkinkan para pengembang untuk membangun banyak jaringan infrastruktur di dalam proyek ini. Untuk meningkatkan skalabilitas. Untuk transaksi. Ataupun bagi pengembang-pengembang NFT juga bisa. Termasuk bagi mereka yang ingin mengembangkan proyek-proyek. Proyek yang berhubungan sama dunia nyata. Itu juga bisa diakomodir oleh Concordium. Nah kalau aku lihat sekilas dari Twitter ya. Mereka cukup aktif. Tapi engagementnya tidak terlalu besar. Jadi bisa dibilang sebenarnya proyek dari Concordium ini. Kasarnya itu kurang diminati oleh pasar. Peminatnya tidak terlalu besar. Ini membuat jumlah akumulasi terhadap tokanya juga tidak terlalu besar. Kalau kita lihat dari mereka punya website www.concordium.com Di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi tentang proyeknya. Proyeknya cukup mengikuti zaman sih. Ada Concordium ID dan juga AI yang berfungsi untuk mengidentifikasi. Pemilik dari wallet yang punya Concordium. Kemudian juga mereka berfungsi sebagai Concordium Governance. Ini berfungsi sebagai DAO teman-teman. Bagi teman-teman yang hold tokannya. Itu akan memiliki hak suara untuk proyeknya. Ya itu sih proyek-proyek yang dibangun oleh Concordium. Kalau dari saya sih melihat memang peminatnya tidak terlalu besar. Itu sih menjadi faktor penting. Dimana Concordium sebenarnya perlu lebih banyak untuk mengembangkan komunitas mereka. Expand lebih banyak duit ya teman-teman untuk mengembangkan komunitas. Karena kalau komunitasnya kecil, sepi. Ya orang juga tidak tahu teman-teman. Market capnya kecil di 524 miliar rupiah. Jadi berada di peringkat 700 sekian di CMC. Jadi benar-benar udah jauh banget lah kita bisa bilang seperti itu. Jauh ketinggalan teman-teman. Kalau kita perhatikan mereka dari scan ya. CCD scan. Ini adalah platform yang dibuat untuk men-track transaksi yang terjadi pada protokol ini. Kalau kita perhatikan lumayan transaksinya bagus. Secara harian teman-teman. Ada aja lah yang melakukan transaksi ya. Gitu. Kalau kita lihat dari validatornya. Juga memvalidasi transaksi itu sekitar 8. Ya sometimes dia bisa 46 transaksi. Tapi ya ini belum terlalu rame sih. Untuk blockchain yang dimiliki oleh Concordium. Kita nggak bisa lihat mereka punya holder berapa ya. Nah kita bisa lihat cuma transaksi-transaksi seperti ini teman-teman. Oke itu sih dari Concordium. Menurut kalian bagaimana? Kalau dari saya sih no ya. Apalagi lihat price action yang udah tercebur seperti ini. Ini mengindikasikan memang tekanan jual terhadap proyek ini. Cenderung tinggi dan juga resiko teman-teman. Sangat-sangat beresiko. Kalau teman-teman mau masuk ya CCD. Jadi ingat nggak semua coin bakalan naik. Nggak semua coin itu bakalan survive. Ya even ketika market bullish seperti sekarang. Mayoritas crypto mungkin naik. Tapi nggak semua. Kalau kita lihat secara technical. Concordium terus mengalami penurunan. Teman-teman. Dilihat dari chart. Di sini jelas banget penurunan terjadi sejak 2022 kemarin. Terus mengalami penurunan. Sometimes dia memang ada nge-pump. Karena memang fungsinya untuk menarik lebih banyak market ya. Lebih banyak investor. Tapi makin lama makin ditenggelamkan lah. Bisa dibilang seperti itu. Cuman sebagai analisa yang melihat dari beberapa sudut. Teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sudut yang lain. Sebenarnya meskipun pergerakan Concordium itu turun. Namun transaksi volumenya itu terus mengalami lonjakan. Teman-teman. Jadi lonjakan transaksi ini bisa jadi mengindikasikan hal positif. Ya tapi. Karena aku pakai indikator lock-in. Nah inilah fungsinya indikator lock-in untuk melihat pergerakan dari smart money. Apakah kita bisa mengurangi yang namanya masalah. Kalau kita melihat volume. Kalau kita melihat volume yang terus naik. Kan kita positif ya. Dengan kita menggunakan indikator smart money ini. Kita bisa tahu nih. Yang melakukan transaksi ini kebanyakan wills atau kebanyakan retail. Nah kalau kita lihat dari sini. Retailnya itu banyak sekali mendominasi. Smart money-nya kosong. Berarti transaksi besar yang terjadi ini kebanyakan didominasi oleh retail. Dan retail sulit banget buat naikin harga. Biasanya koin-koin yang tidak banyak digerakkan oleh retail itu kecenderungannya adalah panikan. Cepat panik. Cepat crash. Makanya pergerakan harganya terus mengalami penurunan. Jadi kalau opini saya pribadi ya stay away aja. Ada banyak kok koin-koin kripto yang bisa teman-teman lirik. Di market ya. Jadi daripada berfokus ke sebuah token yang memang kecenderungan pergerakannya itu bertentangan dengan market utama. Yaitu bitcoin dan juga kripto yang lain. Jadi carilah koin yang kalau bitcoin naik. Yang lain ngikut teman-teman. Itu bisa mengurangi resiko kalian sebenarnya. Daripada cari koin yang pergerakannya kontra atau berlawanan arah. Justru resiko kalian untuk tangkap pisau jatuh makin besar. Ya itu sih teman-teman. Jadi secara jangka pendek memang ada kenaikan ya. Tapi kenaikannya biasanya tidak akan sustain. Kalau kita melihat dari rewired-rewired sebelumnya pada CCD. Ya kalau harapannya sih semoga bisa berbalik arah aja. Tapi itu harapan. Apakah secara teknikal bisa mendukung atau enggak? Ya bisa aja sih. Cuman kalau dari sekarang kita belum melihat adanya indikasi recovery. Kita masih menunggu adanya pola pembalikan arah at least teman-teman. Karena kasihan banget para holder kalau dibiarkan mengalami kerugian yang cukup besar ya. Nah kalau kita lihat di time frame daily sih seperti itu. Tapi kalau di time frame 4 jam pergerakan dari Concordium ini bisa dibilang ya dalam 4 jam terakhir itu ada peningkatan dari volume perdagangan. Diimbangi dengan smart money yang mulai muncul. Teman-teman ini bisa menjadi salah satu indikasi bagus ya. Teman-teman kenaikan ini apakah bisa survive atau enggak? Kita akan lihat. Karena Concordium berpeluang untuk ngetest level support kisaran 0,332. Sebagai next support terdekatnya. Ini adalah level support yang all time low ya. Di 0,0279 teman-teman. Oke gitu aja paling buat pembahasan SWI and CCD. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman bila ada pertanyaan lain, ada kualian lain buat dibahas. Feel free aja. Feel free aja untuk join di komunitas telegram kita. Di sini kita banyak sekali update berita-berita terbaru ya. Bagi yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.